Tribunis dan pembaca harian pagi sore, ini banjir di Lemongan semakin meluas dan hujan terus menguyur Lemongan. Kalau di awal kenangan kemarin baru sekitar 5 desa dan mulai kemarin ada 20 desa, hari ini tembus 40 desa yang terkenang akibat luapan dari sejumlah anak sungai, yang termasuk dari penganjur dan juga sungai di Noyo deket ini. Nah, tribunis saya ada di Sido Mulyo, Kecamatan deket Lemongan. Ini wilayah yang juga terkenang atau kebanjir dan kita bisa lihat kedalaman air yang mengenangi rumah warga di desa Sido Mulyo, Kecamatan deket ini. Nah, kita lihat dari arah barat seorang pengguna motor yang juga harus menerabas, menembus banjir yang mengenangi wilayah mereka di Sido Mulyo. Nah, tribunis saya juga ingin tahu, mencoba ingin tahu sejauh mana banjir yang ada di Sido Mulyo ini, bertahan sampai kapan dan dari mana air ini datang sebenarnya. Nah, tribunis saya ingin ketemu warga yang ada di samping saat ini. Pak, sewa namanya, Pak. Saya namanya Pak Kasnan. Ya, Pak Kasnan. Ini Pak Jenengan warga sini. Pak, ini banjir ini dari lopan dari mana, Pak? Begini, Mas. Ini wilayah memang Bonorowo. Jadi langganan setiap tahun ini pasti selalu banjir. Kemudian, ini ya dari pegunungan ini akhirnya, katanya dari sungai Bengansolo juga masuk ke sini. Jadi ini memang daerah dataran rendah. Jadi selalu banjir tiap tahun. Pak, ini sudah berapa tahun, Pak? Kalau kondisi seperti ini, Pak? Setiap tahun. Setiap tahun, Pak ya? Jadi setiap tahun, Pak, nanti. Setiap tahun selalu ada banjir seperti ini. Tingkat-tingkat kedalamannya kadang-kadang lebih tinggi. Ini baru belum ini, ini masih sebagian ini. Pak Kasnan ini biasanya bertahan sampai berapa minggu, berapa hari, Pak? Kalau banjir ini? Biasanya banjir ini sampai akhir bulan Maret. Berarti ya? Atau awal abu. Berarti sekitar 43 bulan, Pak, ya? Sekitar 43 bulan, Pak. 43 bulan, Pak. 44 bulan, Pak. Pak, kalau rumah warga sudah banyak yang terkena, Pak? Ini hanya di jalan saja, Pak. Oh, ini ya, semua. Jadi sudah masuk ke rumah ini. Ini biar diri, ya, di sekitar ini. Ini sudah masuk ke rumah semua. Pak, solusi warga apa, Pak, yang bisa dilakukan ini, Pak? Ya, solusinya ya bertahan saja, enggak ada lagi. Bagi yang punya uang ya mungkin lantainya dinaikkan. Yang punya uang. Tapi enggak punya ya, nunggu saja sampai airnya itu turut. Pak, ini berarti kalau tampak sudah semua tenggelam, Pak? Kalau tampak, Pak. Oh, sudah. Sudah lebih dulu. Karena lebih tinggi perkampungan ini, Pak, ya? Oke. Pak Kasnan, harapan Anda pada pemerintah, Pak. Gimana, Pak, baik pusat maupun daerah? Ini harapan ya mungkin dibuatkan terobosan, apa, memperlebar sungai mungkin, atau memperdalam, atau membuat sudetan-sudetan. Mungkin normalisasi, Pak, ya? Bisa, tapi walaupun begitu ya tetap saja banjir memang ini wilayah dataran yang rendah. Jadi ya mesti selalu banjir. Yang dataran tinggi semuanya turun ke sini. Dari arah selatan, Pak, ya? Dari sebelah selatan dekat itu Masuk. Sampai tekong ini turunnya ke sini. Jadi selalu ke sini. Berarti ini bertahan sampai sekitar 40, Pak, Pak, banjir sepertinya. Sampai 3 bulan, 4 bulan. Baik, tribunasi tadi penjelasan dari Pak Kasnan, warga Sita Mula, yang turut merasakan banjir ini ternyata bertahan sampai 3-4 bulan. Dan ini baru sekitar 2 minggu, air mulai masuk. Berapa? Lalu, ya mungkin 4 hari lagi. 4 hari, ternyata baru 4 hari masuk. Dan meski baru 4 hari masuk, ternyata air ini sudah mulai masuk ke rumah warga. Dan ada ratusan rumah warga yang mulai tergenang. Tidak hanya di Sida Mulya, juga ada di Itukerto. Dan beberapa disari yang ada di 5 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan. Terima kasih telah menonton!